Intro Assalamualaikum disini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana penggunaan data modeler dan APEX disini kita akan mengikuti tahapan-tahapan mencontoh tahapan pada data modeler dan APEX pada soal yang telah diberikan terima kasih Assalamualaikum baiklah disini pertama saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan data modeler tapi sebelumnya kita akan melihat soal yang telah ada pada kasus kita kali ini pada sebuah perusahaan yang bergerak dibilang jasa merga memiliki beberapa departemen nah ini adalah soalnya dan untuk entitasnya sendiri disini terdapat tiga pertama yaitu departemen pegawai dan satu lagi itu proyek pada entitas departemen terdapat atribut yang berupa NID nama nomor telpon nah dan untuk entitas pegawai itu sendiri terdapat atribut NID nama jenis kelamin pendidikan terakhir gaji dan jabatan sedangkan untuk entitas proyek sendiri itu bisa kita sesuai selanjutnya selanjutnya kita akan langsung ke aplikasi data model nah sebelumnya kita disini sudah membuka dulu kita klik logika model dan kita pilih logika model selanjutnya kita buat new entitas disini tinggal kita klik klik kita tarik kita lepaskan nah ini untuk pengisian nama berdasarkan soal maka kita akan isi nama yaitu departemen nah untuk atribut sendiri maka kita langsung klik ini saja dan kita isikan jangan lupa untuk menambahkan disini maka kita harus klik tanda plus disini ya ini pertama kita harus mengisi ini data type-nya yaitu logikal ini sort type-nya ini berdasarkan mengapa disini car karena nid ini nilainya sudah tetap panjang datanya sudah tetap jadi dia harus car disini kita klik primary uid karena dia merupakan pk-nya yang selanjutnya maka sama saja tahap selanjutnya disini part char kalau kita klik saja kita kasih panjang datanya disini mandatory mandatory ini yaitu dia wajib diisi selanjutnya pilih pilih logikal disininya masih juga part char ya ini panjang datanya disini juga mandatory nah jika sudah kita inputkan semua tribunnya maka kita bisa klik ok maka ini adalah tampilan outputan dari inputan kita tadi selanjutnya kita dapat menambahkan entitas baru dengan cara menarik kurso yang ada tanda plusnya dia otomatis akan keluar selanjutnya kita akan membuat entitas baru yaitu entitas kedua yaitu pegawai disini atribut disini kita kasih tanda plus disini kita klik tanda plus pertama kita isikan nip logical disini char karena panjang datanya sudah pasti tidak akan berubah-ubah disini 10 char dan sini merupakan dia primary primary UAD merupakan FK foreign key jadi terus kita klik primary UAD nah ini selanjutnya nama ck part char dia dikasih part char karena nama seseorang tidak bisa kita tidak tahu panjang nama seseorang mandatori selanjutnya mengikuti tahap selanjutnya sama seperti tahapan sebelumnya disini kita pilih char karena panjang panjang nilainya sudah tentu selanjutnya 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 selamat menikmati selanjutnya kita akan menambahkan satu lagi yaitu proyek ini juga pakai parchar karena dia panjang panjang nilainya sudah tentunya yaitu 4 disini dia kita centong primary UID karena dia merupakan FK foreign key selanjutnya nama ini masih sama seperti biasa tadi dia mandatory jadi ini 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 kita cari nomor ini provisionnya kita kasih 14 saja lihat segimana dan langsung kita klik OK karena itu sudah selesai ini sudah jadi terbuka kita sel kita rapikan dahulu nah disini kita maka akan langsung memberikan relasi hubungan dimana relasi bisa kita lihat dari soal disini ada penjelasan pada soal tetapi penjelasan jadi kita dapat langsung membuat relasi padahal nyata modelernya sendiri kita klik saja kita taruhkan tanda panah disini kita tampus kita taruh tanda panah disini kita klik kita otomatis jalan keluar jangan lupa ini kita ganti karena ini merupakan buat entitas pertama jadi kita ganti departemen nah ini untuk pemilihan many to many or one to one or one to many dan sebaliknya kita pilih menu ini search optional maksudnya disini dia mungkin saja ataukah wajib ya langsung kita klik saja oke kita tampil selanjutnya kita buat relasi berikutnya ya kita klik oke oke jadi yang salah ini lupa kita checklist karena dia opsional merupakan keterangan dimana keterangan opsional itu keterangan yang mungkin saja oke ya sudah jadi ini adalah hasil dari ini adalah tampilan relasinya nah tapi dari dalam data modeler tidak boleh terdapat mini to mini jadi kita harus memecah dan kita harus membuat entitas baru dimana harus entitas tersebut harus menghubungkan dua entitas ini dan jadi relation ini harus kita hapus kita buat entitas baru entitas baru ini bisa kita sesuaikan dengan soal yang ada dengan kita sebut saja sebagai entitas pembangunan atributnya jangan lupa disi kita tambahkan lewat angka plus ini oh iya untuk setiap mau ngasih jarak itu tidak boleh spasi jadi kita harus ambil score ini logical ini kita pilih date karena dia merupakan tanggal dan ini kita pilih mandaturi kita klikkan lagi ini sama saja kayak yang pertama di mandaturi dan kita langsung klik ok ini sudah tampil entitas baru untuk menghubungkan pegawai dan proyek mengapa entitas ini tidak ada primeriki karena entitas ini mengambil primeriki dari pegawai dan proyek selanjutnya kita akan membuat relasi kita rapikan terlebih dahulu ya kita akan membuat relasi kita tarik dari sini langsung kita lepaskan dan kita klik nah disini kita bisa lihat disini relasi si untuk jangan lupa ini kita pilih proyek kita pilih one kita pilih menu ya ini kita pilih identity maksudnya disini yaitu dia tidak bisa dia hanya berlaku untuk satu saja kita klik ok ini kita klik ini optional terjadi kesalahan jangan lupa ini oke ini ini jangan lupa ya ini 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 adalah tampilan relasinya ini garis mini mini ya garis seperti mini ini merupakan yang disering disebut transfer ability dimana ini tidak boleh ditransfer selanjutnya kita akan membuat relasi untuk yang kedua untuk pegawai dan pembangunan maaf maaf kita klik saja disini jangan lupa kita pilih pegawai ini kita klik karena sini tadi sudah jadi kita tinggal saja ya inilah tampilannya dan ini adalah hasil data modeler dari soal yang ini selanjutnya apakah telah selesai maka kita akan engineering mengubahnya ke relational model ini gampang tinggal kita klik angka panah ini selanjutnya 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 akan kita engineering kita klik engineer nah dia maka akan otomatis dengan sendirinya mengeluarkan keterangan seperti mana yang pk mana keterangan dari keterangan diacar atau kapar car selanjutnya setelah selesai kita engineering maka kita akan langsung ke DDL generate ke DDL kita tinggal klik gambar seperti gambar ini seperti saja kita klik generate ya habis itu setelah itu kita perhatikan panah-panah semua ini harus terchecklist setelah selesai kita lihat maka langsung kita save configuration kita klik saja jangan lupa kita simpan sebelumnya di tempat yang mudah kita ingat selesai 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 setelah kita save kita klik ok tadi akan otomatis keluar ini adalah hasil dari inputan kita pada data modeler tadi selanjutnya kita block dari create sampai alter table sampai kode proyek jangan lupa kita copy gunanya ini untuk mempermudah kita dalam pengetikan pada pengetikan pada apex nanti jadi kita nanti tinggal otomatis mempas pengetikan saja selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang tentang apex tapi jangan lupa di refresh selanjutnya kita jika akan membuka apex yang lupa di install terlebih dahulu untuk membuka aplikasinya kita tinggal ke mozilla ke browser untuk login masuk ke apex ini kita tidak perlu mengaktifkan internet ini merupakan offline kita klik kita klik alamatnya yaitu local host 2 80 80 size affect oke kita enter jika kita belum memiliki memiliki akun workspace pada data pada apex maka kita dapat membuat workspace baru yaitu dengan cara pertama masukkan ini ha enter saja maka passwordnya akan akan tertulis dengan sendirinya kita klik seek in ini sedikit agak lama jadi kita harus menunggu nah ini merupakan tampilan dari apex itu sendiri tampilan selanjutnya kita akan membuat workspace baru yaitu dengan cara klik workspace workspace yaitu tukar penyimpanan workspace name ini merupakan username ini agak memperlindungi kita maka kita copy saja selanjutnya setelah ini selesai maka kita langsung dapat glow copy setelah selesai kita copy kita langsung connect saja selanjutnya selanjutnya setelah itu disini kita paste kan dari yang kita copy tadi ini juga selanjutnya selanjutnya next lagi ini administration kita ganti ini juga ini first name dari nama yang kita tadi selanjutnya kita sudah selesai terisi semua selanjutnya kita next tidak akan maaf maaf error maaf tadi kita lupa mengisi emailnya ini email kita harus kita isi ya maka kita akan lanjut klik next jangan lupa ya jangan lupa email diisi nah setelah tampil setelah kita langsung klik snake maka akan tampil tampilan seperti ini setelah itu langsung kita klik saja create workspace space kita sudah berhasil workbook space baru harap ini sedikit agak lama ini ya terima 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 kasih. Nah, setelah berhasil, maka akan tampil seperti ini, workspace create. Dan kita setelah berhasil membuat workspace baru. Untuk selanjutnya, kita klik down. Selesai. Nah, untuk itu, kita klik admin. Di sini kita harus keluar, lockout, karena ini merupakan workspace admin internal. Nah, ini kita langsung masuk ke return to seek in page. Ini merupakan workspace. Jangan lupa, ini klik ketika nama kita tadi. Ini juga. Queue password. Kita masukkan admin tadi. Sekarang new password. Kita apply chain. Maaf, terjadi kesalahan. Asi integr Improve Passport dan PENAH. Dan kawain, ini juga memperangkan password. Kawain frame. Terima kasih. 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 Sekarini. Terima kasih. Terima kasih. Yang ini untuk menguatakan Ini untuk menguatakan Dan juga dengan Yang ini Nah Ini Dan juga Dan juga Yang ini Dan juga selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati maka kita masukkan ketikan pintu selas k�이ka selamat menikmati Saya lihat prom dua dan perintah saya lihat selagi prom baruga setelah itu setelah selesai ada kita running ini terdapat kesalahan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati